dan angkutan konvensional belum selesai. Kali ini mobil operasional RTV dirusak oleh sekelompok orang di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat lantaran dikira taksi online. Para pelaku diduga merupakan sopir taksi yang biasa mencari penumpang di kawasan tersebut. Kasus ini sedang ditangani polsek Metro Gambir. Pemirsa, peristiwa ini terjadi pada Rabu Malam ketika sopir RTV hendak menjemput kru RTV yang tiba dari luar Jakarta di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Sesampainya di lobi utara, tiba-tiba sekelompok masa yang diduga sopir taksi mendatangi mobil RTV tersebut. Sopir mobil RTV berupaya menjelaskan bahwa ia bukan sopir taksi online. Namun, para pelaku tak mendengarkan dan merusak mobil. Akibatnya, mobil operasional RTV mengalami kerusakan di pintu bagian kanan. Polsek Metro Gambir berjanji akan mengusut tentang kasus ini. Para pelaku akan diancam dengan pasal KUHP tanpa pengerusakan barang milik orang lain. Pas saya jemput user di lobi utara, di dekat lobi utara itu ada kerucut-kerucut, ada kerombolan orang. Pas saya mau jemput, itu saya disuruh buru-buru. Nah, mobil saya dipukul. Mobil saya dipukul, saya nggak terima. Orang-orang itu nggak ada yang pakai seragam. Nggak ada yang pakai seragam. Saya cuma jemput beberapa menit, cuma naikin bagasi doang, naikin ke bagasi. Tiba-tiba itu keseluruhan orang nyuruh saya itu buru-buru. Dia pikir saya taksi online.